Ini saja kita pergi. Syedara Lun, para mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Unimal Bersama Rakyat, berdemo di gedung DPRK Luxmawai pada Senin 12 September 2022. Aksi mahasiswa ini bertujuan untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah pada 3 September 2022 lalu. Pantauan seraminus.com, sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, para mahasiswa sudah mulai berkumpul di lapangan Hirak. Mereka yang menggunakan jas alma mater mengusung sejumlah poster dan spandu. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, para mahasiswa dibawa pengawalan ketat pihak kepolisian menuju gedung DPRK Luxmawai. Saat sampai di gedung DPRK, para mahasiswa pun mulai menggelar aksi dan berorasi. Syedara Lun berikut laporan wartawan serambi Indonesia, Saiful Bahri, dalam program Live Update Aceh pada Selasa 13 September 2022. Aksi demo penolakan kenaikan harga BBM yang telah diumumkan oleh mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Unimal Untuk Rakyat. Di mana aksi tersebut sempat terjadi ricu, bahkan sempat membuat dinding kaca DPRK Kota Luxmawai pecah-pecah dan juga seorang personil kolisi mengalami luka di kepala. Nah, sesuai informasi atau hasil pantauan kita kemarin, bahwa sekitar pukul 10 pagi itu awalnya para mahasiswa itu berkumpul di lapangan nirak. Setelah mereka berkumpul, dibawa pengawalan ketat pihak kepolisian, mereka langsung menuju ke gedung DPRK yang merupakan pusat titik aksi mereka. Nah, saat mereka sampai di gedung DPRK, awalnya aksi berjalan tertib di mana mereka terus berorasi secara bergantian dan tidak lama kemudian mereka meminta pihak anggota DPRK bisa menemui para penemo. Sehingga tidak lama kemudian terlihat juga ketua DPRK Kota Luxmawai, Ismail Lamanab, beserta usur pimpinan dan sejumlah agota lainnya bertemu, keluar, maksud saya keluar menemui para penemo. Namun saat itu terjadi negosiasi antara penemo dan pihak dewan juga yang dipasilitasi pihak DPRK, maksud saya dipasilitasi oleh pihak kepolisian di mana pihak penemo mengharapkan mereka semua bisa masuk ke dalam gedung untuk dibuka ruang diskusi. Namun pihak dewan kala itu hanya mengakomodir sekitar 50 mahasiswa dengan alasan kapasitas gedung yang sempit. Karena tidak ada titik temu, maka suasana demo berubah sedikit memanas, diawali dengan dorong-menorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Lalu tidak lama kemudian sempat juga mahasiswa membakar ban pas di depan pintu gedung DPRK Kota Luxmawai, namun tidak lama kemudian langsung dipadamkan oleh pihak kepolisian. Namun ternyata kondisi semakin ricu, sehingga tidak lama kemudian terlihat lemparan batu yang menuju ke dinding kaca DPRK, sehingga sejumlah dinding itu pecah-pecah. Bahkan sempat mengenai seorang personil polisi, yakni Ibda Agus, sehingga mengalami luka di bagian kepala. Dan hal ini, yakni dengan adanya seorang personil polisi yang terluka juga dibenarkan oleh Kapoleh Luxmawai, AKB PNK Ismanto. Saat terjadi kondisi semakin ricu itu, polisi pun terpaksa menyeram para penemo dengan menggunakan mobile weather tonon, sehingga para penemo pun mundur. Dan tidak lama kemudian suasana pun kondusif. Setelah mahasiswa telpukum mundur, itu sekitar 10 menit kemudian mahasiswa kembali masuk ke halaman gedung DPRK, dan kembali berorasi. Namun, demo berjalan dengan tertib, hingga mereka membuarkan diri sekitar pukul 2 siang atau pukul 14 siang, mereka membuarkan diri secara tertib. Sesuai informasi dari Kapoleh Luxmawai, AKB PNK Ismanto, bahwa saat aksi tersebut dipastikan tidak ada mahasiswa yang diamankan, diamankan, dan juga membenarkan ada seorang personilnya yang mengalami luka di kepala sehingga mendapatkan dua jahitan. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa dalam mengamankan aksi ini, melibatkan 850 personil, yakni dari Porel Usmawe, lalu ada bantuan dari Pores Birun, Pores Ajakara, dan juga para personil Sapol PP. Sementara itu, Ketua DPRK juga sempat menyebutkan, sangat menyayangkan insiden yang seharusnya tidak terjadi, sehingga membuat aset negara berupa kaca dinding DPRK pecah. Namun pada prinsipnya, intinya dia menyebutkan tetap mendukung aksi tolak kenaikan BBM karena dia mengakui begitu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dengan kenaikan harga BBM tersebut. Sementara itu, informasi terakhir yang kita impun dari koordinator aksi, yakni Aris Polana, bahwa menyebutkan dasarnya mereka dalam melakukan konsolidasi awalnya sepakat melakukan aksi damai, namun mereka mengklaim ada penyusup, sehingga yang memang menginginkan mengekalkan aksi itu, sehingga ataupun membuat aksi itu menjadi caos. Jadi pada dasarnya mereka mengaku itu hal itu bisa terjadi karena adanya penyusup, karena pada dasarnya mereka sudah sepakat bersama bahwa mereka menggelar aksi damai. Demikian.